Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku Defadlegafet channel Channelnya orang banjar Guys hari ini adalah hari Minggu tanggal 24 Juni Tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru Buat kalian semua Para penggemar aku Defadlegafet channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian Untuk subscribe, komen, like and share Guys please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sahabat banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin hari ini semakin sukses Pira terkena terakhirnya di Indonesia Semua itu berkat bagi tuan kalian Berkat bagi tuan kalian yang sudah subscribe Bukan tonton videonya karena surut aku tuh Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke terima kasih Nah jadi konten kali ini ya guys Aku pengen ya mempraktekkan Bagaimana aku cara membuat Sambal Ayam penyet Dan ini Bahan-bahannya cabai Tomat dan bawang ya Sudah aku goreng terlebih dahulu Dan ini sudah mau matang ya Nah langsung saja kita matikan Pompur gasnya ya Biar Nggak meleduk Dan ini cabainya udah mulai Matang banget Oke ya Kalau aku ya Kalau aku ya Persi aku ya Cabainya itu semuanya harus digoreng terlebih dahulu ya Untuk bikin sambal Biar semuanya matang tuh terasa enak gitu ya Dan pada saat kita Mengulek-muleknya itu ya Semuanya terasa mudah ya Karena kalau udah digoreng itu Bahan-bahannya itu Kenyal-kenyal gitu ya Beda kalaunya pada saat lagi Apa Mentah-mentahnya Itu Apa Agak susah untuk di Ulek-ulek gitu ya Nah Semuanya persi tergantung persi kalian Kalian tuh sukanya yang Sambal mentah Atau sambal goreng Nah kalau aku sukanya yang sambal goreng ya Gas Biar semuanya serba matang ya Nah Balik lagi ke kalian semua Kalau kalian mau ngikut yang 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 goreng Boleh Ngikut Cara aku Tapi kalau kalian yang mantah juga Asal kalian pengen nonton video aku Juga boleh lah Sebagai referensi Nah Ini sudah aku Siapkan ya Nah Nah selain itu Juga aku ingin Perlihatkan Kepada kalian bahan-bahan apa saja sih Selain yang Tomat Cabai Bawang Nah ini ya Disini Di dalam ulekan ini Sudah ada ya Ini ada Bawa Apa Gula pasir Nah gula pasir ini Secukupnya saja guys Ya kalau aku sih sukanya yang agak manis ya Ini 3 sendok ini ya guys Tapi tidak sendok full ya Setengah Maksudnya Tidak full banget gitu Tapi intinya 3 sendok ya ini ya Nah terus ini Micin ya Ini micinnya alternatif Bagi kalian yang suka micin boleh pakai micin Bagi yang gak suka micin juga gak apa-apa ya Ini secukupnya saja Dan ini garam ya Garam ini secukupnya saja Bagi kalian suka asin boleh Bagi kalian yang suka sedang boleh ya Pokoknya semuanya alternatif ya Dan ini adalah terasi Nah terasi ini juga alternatif Bagi kalian yang suka terasi boleh masukin Bagi yang tidak suka juga gak apa-apa Bagi yang suka terasi goreng Atau bakar boleh Bagi yang mentah juga gak apa-apa Kalau aku suka mentah ya Oke langsung saja kita masukin ya Ini bawang merahnya terlebih dahulu Karena agak susah ya Bawang merah ini Kalau nya di ulek-ulek ya Ya bawang merahnya dulu kita ambil ya Dan ini Pas banget ya untuk kalian penyuka sambal Apalagi khusus sambal penyet ya Ayam penyet gitu ya guys ya Ayam penyet pasti enak banget ya Nah oke ya Masuk saja kita pulang ya Andika Cepat sembuh ya Oke temanku ini lagi mencet katanya Enggak tahu dah Dia mencet apa gitu Nah langsung saja kita ulok-uloknya guys ya Nah kita ulok-ulok Mudah kan guys Bisa kalian praktekan nanti di rumah kalian ya Nah Tentu ya ada perbedaan ya guys Kalaunya Sambal dengan ulekan Berbeda dengan sambal yang blenderan Nah sambal ulekan ini rasanya natural ya Enak banget rasanya Nah beda dengan blenderan itu rasanya beda Banyak orang mengatakan begitu Nah kenapa aku selalu menggunakan ulekan Karena memang aku gak punya blender ya pertama Terus yang keduanya itu Aku memang suka ngulek ya Aku sukanya yang rasanya itu memang rasa alami gitu lah Rasa original gitu Tuh yang keduanya guys Oke lanjutannya kita tambahkan ya Cabai-cabaiannya ya Nah ini cabainya itu setengah-setengah dulu ya guys Karena kalau semuanya aku ulek Agak kesusahan aku sambil ngerekam Sambil ngulek ya Karena tangan kiri Megang handphone ya untuk ngerekam Tangan kanan itu ngulek ya Nah jadi agak kesusahan Jadi satu persatu saja ya Dan ini aku nguleknya dengan penuh rasa cinta dan sayang ya guys Nah bagi kalian yang suka Cabainya itu Cabai keriting boleh Atau cabai setan juga boleh ya Atau dicampur semuanya juga boleh ya Semuanya serba boleh saja ya Yang penting cabai gitu ya guys Btw untuk aku harga cabainya saja Aku tadi beli cuma 2000an saja ya guys ya 2000 secukupnya 2000 itu juga untuk satu kali Satu kali makan ini ya Karena aku suka beli per satu kali makan saja gitu Besok beli lagi gitu Biar apa biar itu Sesuai kebutuhan aja lah guys ya Tapi kadang ada juga orang beli yang langsung 5000 ya Biar gak bolak-balik beli gitu Bagi orang yang gak mau ribet ya Bagi aku sih aku sukanya yang Sesuai kebutuhan aja lah gitu Hari ini mau masak hari ini ya beli untuk hari ini saja gitu Kayak gitu ya guys ya Nah setelah cabai ini sudah diulek-ulek ya Sebentar lagi tak akan jadi nih ya Karena ngulek tomat itu cuma sebentar aja ya Berbeda dengan ngulek cabai ya Cabai mah agak rempong Apalagi kalau cabai keriting Cabai keriting tuh kulitnya itu mah agak rempong nih guys ya Tapi enak kok cabai keriting Nah ini sedikit penambakan dari ya Cabai sambal untuk penyetan ya Ayang penyet Udah mulai cantik rasanya guys ya Nah kalian boleh saja Suka dengan Kulit cabainya masih tersita Masih ada Atau juga terserah kalian Kulit cabainya memang udah Penyet-penyet gitu lah Ya udah memang gak ada tersisa lagi ya Kalau aku sih masukannya yang memang Masih ada kulit-kulitnya gitu ya Biar serat-seratnya masih ada gitu Tuh ya kan guys Sudah mulai Terulek-ulek ya Tomatnya ya Nah aku beli tomat tadi cuma Rp2.000 aja guys ya Nah Rp2.000 dan cabainya itu cuma Rp2.000 jadi Rp4.000 ya Modalnya ya Rp4.000 Tapi bawang merahnya Rp3.000 sih ya Bawang merah itu nanti aku campur sama Bahan bumbu yang lain Mungkin ya kita Kalau digabung-gabung sih mungkin Untuk cabainya sama Harganya itu Rp5.000 ya Sama bawang merahnya Mungkin Rp5.000 lah gitu Nah Rp5.000 ya Satu ulekan tayi gini ya Uh bisa sepuasnya kalian Nah beda kalau kalian beli Di ayam penyetan mungkin gak Cuma sedikit kalian dikasih sambalnya ya guys Jadi deh ya sambalnya ya Sambal ya Penyetan ya Ayam penyet Untuk ayam penyet ya Atau tahu penyet Tepe penyet juga boleh lah Ya Alah-alah pandi gafet ya Nah ya Nah ini bisa kalian tertekan Nanti di rumah kalian ya Nah Begini hasilnya ya guys ya Nah Sudah ya Oke ya Bisa kalian praktekan Nanti di rumah ya Dan ini mudah banget ya Caranya ya Sudah aku perhatikan Dari awal tadi Sudah aku perlihatkan ya Oke Jangan lupa Please subscribe Comment lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye